Ketemu lagi dengan saya, Lutfi Starsen AudioWorks. Hari ini kita kedatangan Toyota Vios 5 tahun 2015. Datang jauh-jauh dari kota Purwodadi ke Semarang dengan keluhan, suaranya berisik. Terutama, loud noise-nya benar-benar kerasa, terus suara dari sekitaran juga benar-benar kerasa. Dan setelah kita bongkar, langsung kita putuskan kita mau bikin mobil ini jadi jauh lebih senyap, jauh lebih gedap dengan cara kita mau gas pasang full peredam. Mulai dari bagian plafon, 4 pintu, bagasi, lantai full, sampai ke bagian kolom bat depan. Kondisi awalnya Toyota Vios 5 itu seperti ini. Jadi setelah kita bongkar platnya, ini langsung ke bodi luar, ini bodi dalam, benar-benar bolong banget. Di bagian lantai juga seperti ini. Ini sudah dicet sewarna bodi, tapi masih ada sisa warna biru-birunya sedikit. Nanti ini mau kita langsung timpa full peredam. Jadi yang bagian seperti begini. Kayak gitu nanti mau kita tutup full rapat dengan lapisan rubber batin. Jadi suara plat pintunya, kalau masih kosong itu, kayak begini. Ini kan masih nggak ada peredamannya sama sekali ya, tutupan pintunya. Ya, masih wajar banget lah, bergetar banget. Tapi nanti di akhir video kalian bakalan lihat perbedaannya. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita gaspol. Sekarang posisi jam setengah 10 pagi, nanti kurang lebih jam 6 sore. Mobil ini sudah jauh lebih manius. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lapisan awal rubber batil sudah berhasil kita pasang. Mulai dari bagian pintu belakang atau pintu bagasi. Sudah kita kasih di bagian dalamnya dengan lapisan rubber batil. Terus masuk ke dalam kabin, tempat bahan serap. Setengah tepong belakang, lambung, sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Terus kita masuk ke dalam kabin, mulai dari bagian tepong belakang. Jadi kalau sedan itu, tepongnya kan kebagi dua. Setengah dia ke arah penumpang, setengah dia ke bagasi ini sudah full rapat dan bukan cuma satu lapis. Itu kita kasih tiga lapis rubber batil. Lantai full sampai ke bagian balik dashboard. Dan di bagian bawahnya dashboard itu bukan satu lapis loh ya. Tapi sudah ada empat lapis rubber batil. Terus di bagian pintu-pintu, diisi luar dan diisi dalam sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Habis ini kita bersih-bersih, terus kita lanjut lagi ke lapisan peredam foam. Baru kita pengerjaan di bagian platform. Untuk di bagian kolong depan, terpasangnya lapisan rubber batil seperti ini. Jadi ini sudah kita kasih dua lapis rubber batil. Sudah full rapat, sudah kita bikin seperti rumah-rumahan. Nanti bagian sebelah sini, kita finishing dengan lapisan peredam foam. Dan bagian sebelah sini, kita finishing dengan cat hitam. Sementara trim plastik atau plastik penutup rodanya ini juga sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil. Terima kasih telah menonton! Lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang. Mulai dari bagian pintu belakang, sudah rapat dengan lapisan peredam foam. Masuk ke bagian bagasi. Mulai dari bagian ban serep, tepong, lambung, tepong kanan, lambung kanan. Ini mentok sampai bagian ujung-ujungnya, sampai ke bagian dalam. Sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Mulai dari bagian baliknya dashboard. Liatan kanan itu, pacinya saya lepas, masuk ke dalam. Benar-benar full rapat dengan lapisan peredam foam. Terus ke bagian lantai belakang. Ini tempat jok belakang. Tepong, itu adalah bagian yang sering orang lupa. Tepong di bagian sisi kabinnya. Jadi kan kalau sedangkan, kayak tadi saya jelasin, ada dua sisi. Tepong yang ke bagian sana sama tepong yang ke bagian sini. Ini juga sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Sampai ke bagian yang paling dalam, celah-celahnya sudah rapat banget dengan lapisan peredam foam. Kerjaan kita belum kelar. Ini belum kita kembalikan ke posisi awal. Kita mau bongkar plafonnya. Mau kita gas lapisan rubber batil, dua lapis. Dan kita finishing dengan satu lapis peredam foam. Jadi total di bagian plafon juga ada tiga lapis. Di bagian kolong depan, lapisan peredam foam sudah berhasil terpasang. Dan sebelah sini juga sudah kita kasih dengan cat hitam. Tinggal nunggu catnya kering. Habis itu kita kembalikan lagi ke posisi awal. Trim plastiknya juga sudah kita kasih lapisan rubber batil. Dan lapisan foam ini nempelnya bukan di plat besi ya, tapi di lapisan rubber batil. Progres pemasangan di bagian plafon kalau sedang itu seperti ini. Jadi plafon ini itu nggak mungkin bisa keluar mobil. Jadi ini kita turunin, kita lepasin, kita turun semuanya. Ya kan? Habis itu baru kita pasang lapisan demi lapisan. Terus kita rapiin, kita roll. Kita roll dengan roller pola juga. Terus kita timpa lagi lapisannya lagi. Kita finishing juga. Baru setelah itu kita terakhirnya tutup dengan lapisan peredam foam. Dan jadinya sampai ini setelah kita kasih lapisan. Lapisan peredam foam. Jadi dua lapisan berbatil sudah masuk. Sudah kita finishing dengan roller pola. Kita finishing lagi dengan lapisan peredam foam. Jadi benar-benar suara plat ini. Nggak ada ngalengnya sama sekali. Benar-benar padat banget. Dijamin suara hujan nggak akan kedengeran. Untuk di bagian door trim terpasangnya lapisan foam akustik dari Miracle Voice seperti ini. Jadi dia udah benar-benar empuk banget. Nanti dia ketemu langsung dengan lapisan rubber batil di plat pintu. Jadi di bagian door trim sudah nggak ada suara asing. Oke sekarang posisi jam 7 malam. Dan kalian bisa lihat semua sudah kembali terpasang seperti mobil tadi pagi waktu ke sini. Mulai dari bagian bagasi. Kembalinya benar-benar utuh. Presisi banget seperti aslinya. Terus di bagian bagasi juga benar-benar kembali utuh rapat. Di bagian kabin. Ini kita sambil proses bersih-bersih. Mulai dari bagian plafon. Benar-benar bersih banget. Nggak ada retak, nggak ada patah sama sekali. Terus di bagian jok. Terus di bagian dek-deknya. Door trim semuanya utuh banget. Nggak ada cacat, nggak ada luka, nggak ada retak, ataupun mangap sama sekali. Benar-benar kembali presisi seperti mobil tadi pagi waktu ke sini. Dan suara tutupan pintunya. Tutup pelan ya. Magnus banget. Ini pelan loh ini. Nggak ada getaran sama sekali. Dan suara platnya. Ngerata padetnya. Sampai ke bagian atap. Benar-benar rata semuanya. Oke, sekarang kita cek dulu apakah ada malpaksen di mobilnya melalui indikatornya. Oke, ini kita coba starter perdana setelah kita bongkar-bongkar. Aman semuanya. Jadi yang logo merah ini adalah logo pintu dibuka. Karena untuk kamera masuk. Yang sebelah sini adalah logo handbrake. Ini saya lepas handbrake-nya. Aman semuanya. Kita cek. Indikator bersih, nggak ada yang aneh-aneh. Lampu utama aman. Lampu jauh aman. Toklamp aman. Sand kiri aman. Sand kanan aman. Hazard juga aman. Oke, sekarang kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi nyoba tes jalan. Kita masuk ke Medan Perumahan. Tempat kita biasa ngetes. Kita menuju. Speed 50-60. Dengerin suara ban ya. Ya, sepalanya kasar. Halus ya. Beneran jadi berubah banget. Jadi suara sekitaran itu bener-bener menjauh. Terus kalau suara ban, dia nggak hilang. Nggak bisa suara ban hilang. Tapi suara ban itu berkurang dan masuk dalam toleransi nyaman di kuping. Nggak bikin kita kalau ngomong sama sebelah harus terea-terea. Ini kan banyak kendaraan-kendaraan, banyak orang di sekitaran kita. Nggak kedengeran sama sekali. Ini ada motor nih. Lirik banget suaranya. Lirik banget suaranya. Ada mobil. Lirik banget suaranya. Toyota Vioslimo beneran sekarang jadi beda banget. Suara ban-nya berkurang banget. Suara sekitaran juga seakan-akan menjauh. Sayangnya ini lagi cerah, nggak hujan. Jadi kita nggak bisa ngetes suara di bagian pelafon. Tapi saya jamin suara hujan di bagian pelafon bener-bener berkurang drastis. Untuk total biayanya, para jam seperti ini habisnya diangka Rp6.500.000 pengerjaan satu hari. Jadi ditunggu aja bisa. Jadi kalau kalian kepengen lihat sinematik dari Toyota Vioslimo ini, kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di channel Fasino Audio Work juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung kepengen bikin kendaraan kesayangannya jadi semakin maknyus. Mudah-mudahan segera terkumpul dananya jadi bisa langsung pasang para damful biar kendaraannya jadi semakin istimewa. Saya Lutfi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. See you next video. Ciao!